Intro Guna menyerap aspirasi masyarakat, BPD Desa Pelajau Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin menggelar Musyawara Dusun atau Musdus. Musyawara Dusun bertujuan untuk menggali permasalahan dan potensi di lingkungan dusun, yang mencakup bidang sosial budaya, ekonomi produktif warga, dan sarana-prasarana fisik lingkungan, serta mencari alternatif solusi atau pemecahan masalahnya. Pada tahapan penyusunan rencana kerja pemerintahan desa, RKP Desa, Musdus merupakan tahap yang penting, wajib untuk dilaksanakan sebelum diadakannya Musyawara Desa atau Musdes. Musdus tahun ini diadakan di tiga dusun, saat ini Musdus digelar di Dusun I, Musyawara Dusun atau Musdus dalam rangka penyusunan RKP Desa untuk ditetapkan sebagai APB Desa Pelajau tahun 2025. Turut hadir dalam giat tersebut antara lain Kepala Desa Pelajau dan Perangkat Desa, BPD, RT, dan RW wilayah, perwakilan tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda. Dari beberapa usulan warga dusun I, sumur bor menjadi prioritas utama yang diusulkan mengingat saat ini musim kemarau dan warga kesulitan air bersih. Kepala Desa Pelajau Yahya mengatakan Musyawara Dusun ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan di lingkungan tingkat dusun. Sebelumnya, Musdus yang dilakukan tahun 2023, sebagian aspirasi masyarakat dusun I direalisasikan, dan selanjutnya usulan yang belum direalisasikan masih tetap diusahakan agar terlaksana. Katanya, semua aspirasi warga bisa diserap dan hasil dalam musdus ini akan direkap oleh BPD, lalu diajukan kepada Pemdes untuk disepakati bersama, dan pemerintah desa kemudian menetapkan usulan prioritas pembangunan yang akan menjadi bahan masukan dalam pelaksanaan forum Musdes dan Musrembang Desa nanti. Saya Zakiah Rahman, mengabarkan.